Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman langsung saja untuk bahannya disini udah aku siapin 250 gram gula merah kemudian ini diris tipis-tipis selanjutnya lelehkan gula merahnya gunakan api kecil nah kalau udah mulai leleh seperti ini tambahkan 100 ml air lalu tambahkan setengah sendok teh garam satu lembar daun pandan kemudian masukkan 300 gram gelapa parut dan aduk sampai rata ya oke ini airnya udah asat udah cukup sekarang tinggal kita dinginkan dulu nah ini udah gak panas ya udah dingin sekarang tinggal pindahkan ke dalam wadah kalau udah tinggal masukkan ke dalam kulkas selanjutnya siapkan 30 gram tepung beras lalu 300 gram tepung ketan setengah sendok teh garam selanjutnya siapkan 250 ml air nah disini aku tambahkan sedikit pewarna merah tapi ini opsional ya bisa pakai bisa enggak atau boleh juga kalau mau pakai pewarna lain kemudian ini masukkan dikit-dikit sambil diaduk-aduk nah kurang lebihnya seperti ini ya ini setelah gula kelapanya ditaruh kulkas dan disini udah aku siapin wadah dan jangan lupa diolesin dengan minyak goreng lalu tinggal kita bentuk adonannya untuk ukurannya sesuai selera pertama dibulat-bulatkan dulu kalau udah tinggal dibepihkan dan tengahnya dikasih lubangan seperti itu lalu tinggal diberi isian gula kelapa kemudian tinggal ditutup seperti itu lalu tinggal dibulat-bulatin lagi nah lakukan ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu tinggal kita kukus ya sebelumnya jangan lupa siapkan kukusan dan ini udah panas tinggal kita kukus kurang lebih 30 menit sambil menikmati sambil menunggu di kukus sekarang kita membuat vela santannya siapkan santan disini aku pakenya 200 ml santan instan tambahkan 1 lembar daun pandan setengah sendok teh garam 20 gr tepung maizena 10 gr tepung beras aduk sampai rata lalu tambahkan 300 ml air aduk kembali sampai rata nah ini setelah 30 menit udah matang ya setelah kompor dimatikan dan selagi waktu masih panas langsung diolesin dengan minyak goreng seperti itu ini nanti biar gak lengket selanjutnya tinggal kita masak vela santannya ini harus sering diaduk ya sampai rada mengental kalau udah meletup-meletup seperti itu udah cukup udah matang oke teman-teman ini udah selesai siap disajikan ini rasanya enak banget ya kenyal-kenyal gitu apalagi dalamnya ada gula merah dengan kelapa dipadukan dengan vela santan yang gurih itu bener-bener enak banget jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati selamat menikmati